Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Oke my students Hello everybody Get Smart Free English Come back to our Lesson Online Learning Class with Mr. Miftah Baik, anda sekalian Hari ini kita kembali bertemu Dalam pelajaran Bahasa Inggris Before we start our Lesson, let's say basmala Together Bismillahirrahmanirrahim Baik, anda sekalian Mari kita lanjutkan kembali materi kita Kita Buka kembali di halaman 89 At page 89 Module 9 Project Activity 1 Read about Tim's summer holiday My summer holiday In July I went to Mexico It was hot and sunny I was on the beach all day I swam in the sea and sailed a boat I took a lot of pictures I took a lot of pictures I didn't buy any postcards or clothes But I bought a big hat It was great Baik, anda sekalian Kita terjemahkan dan baca sama-sama ya Read about Tim's summer holiday Kita baca tentang liburannya si Tim's Judulnya My summer holiday Liburanku di musim panas In July I went to Mexico Pada bulan Juli Saya Apa when When itu asal kata-kata dari go ya Bentuk lampau Saya pergi ke Mexico It was hot and sunny Itu sangat panas dan cerah It was Ini artinya Suasananya ataupun cuacanya sangat panas Ataupun panas dan Cerah, sunny It was on the beach all day Saya Ataupun ya Saya Menuju ke pantai setiap hari Jadi setiap hari saya berada di pantai gitu ya I was on the beach all day Saya setiap hari di pantai Selama liburan ya I swam in the sea Saya berenang di dalam laut Sea Nah kalau sea, laut Kalau beach tadi apa? Pantai What different beach and sea? Apa sih bedanya Pantai dengan laut? Siapa yang tahu? Ya kalau pantai itu masih di pinggir ya Bibir laut tuh yang masih ada pasir nih Pantai nih Kalau laut itu udah cukup dalam ya Jadi kalau beach itu pantai pinggirnya biasanya Kalau sea, laut Oke next ya lanjut ya I swam in the sea Saya berenang di dalam laut Inside a boat Apa ya side? Saya ini berlayar Berlayar atau berperahu dengan Sebuah boat Boot ini perahu Motorboot ya I took a lot of pictures I took apa took? Take asal katanya Took itu artinya mengambil Beberapa gambar I took a lot of pictures Saya mengambil beberapa foto I didn't buy any postcard Saya tidak membeli beberapa Ataupun tidak membeli kartu post Ataupun pakaian I took a lot of clothes What the meaning clutch? Pakaian Saya tidak membeli baju Sorry Saya tidak membeli kartu post Ataupun pakaian But I bought a big hat Tapi saya membeli topi yang besar It was great Itu sangat mengagumkan Sangat keren Great disini boleh besar ya Boleh bagus lah It was great Ini sangat bagus Sangat keren lah Ini ya Kita membahas tentang Liburannya si Tim Jadi nanti ada beberapa kata yang Dalam bentuk lampau Karena ini Kegiatannya sudah lewat ya Sudah 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 lewat dalam bahasa Inggris Seperti tadi Go ini Menjadi When Pergi ya Kemudian Swim menjadi Swamp Apalagi Nah Tick Menjadi To By Menjadi Bo Jadi ada beberapa kata yang Dalam bentuk pasten Atau sudah lewat Oke my students Do I understand? Oke next Nah ini soal di halaman 92 At page 92 Number 1 Number 1 Listen and write T for true Dengarkan dan tulis Huruf T Jika itu true Apa true? Benar ya And F for false Dan tulis F Jika itu salah Kalian dengarkan dengan versi Native nya ya Dengarkan nanti Pak Mifra juga ulang dalam bahasa Oleh Pak Mifra Dengarkan ya Listen please Dengarkan Revision 9 Activity 1 Listen and write T for true And F for false 1 Hey Faye How was your holiday? Oh it was great Where did you go? Did you go to the Blue Mountains? No we didn't We went to an island Rocky Island Wow It's beautiful there 2 And what did you do on Rocky Island? Did you go to Pinewood Forest? Yes we did It was very quiet there There was a river too Did you swim in the river? No we didn't We swam in the sea 3 The beaches are sandy The water is so blue I found a very big shell Wow Did your father catch any fish? He's a great fisherman No he didn't He swam and relaxed on the beach Oke ya Jadi nanti Nomor 1 ya Ini nanti kamu tulis T Jika kalimat itu betul True Or F For false Jika itu salah Dengarkan ya Nomor 1 Hai Faye How was your holiday? Oh It was great Where did you go? Did you go to the Blue Mountains? No We didn't We didn't We went to an Island Rocky Island Oh It's beautiful there Nomor 2 And what did you do on Rocky Island? Did you go to Pinewood Forest? Yes We did I was very quiet here There was a river too Did you swim in the river? No We didn't We swam in the sea Nomor 3 The beaches are sandy This water is so blue I found a very big sail Wow Did your father catch any fish? He's a great fisherman No He didn't He swam and relaxed On the beach Sudah ya Jadi tadi kalau Ada kalimat yang menyatakan kalimat tersebut Berarti jawabnya T Kalau tidak Jadi jawabnya F Paham ya? Paham Oke Next Nah ini yang nomor 2 Write the past tense Of the first And find the first Nah Jadi kamu menuliskan bentuk Kalimat past tense yang sudah lampau Oke tadi contoh misalnya Go Menjadi When Catch Ini artinya menangkap ya Menjadi Cow Pack Pack ini artinya Apa pack? Merapikan ya Packing Packing ya Merapikan Siap-siap Take Mengambil Nah tadi apa tuh Kalau bentuk Pastennya See Melihat Apa bentuk pastennya Swim Bernang Bentuk Pastennya Apa? Sale Apa sale tadi? Sale itu Berlayar B Menjadi Menjadi apa? Kalau B Menjadi kalimatnya apa? Katanya Sorry Yang terakhir Number 8 Eat Makan Kalau dalam bentuk pasten Menjadi Apa? Boleh lihat buku sebelahnya ya Di halaman sebelahnya Jadi ini Ada dari nomor 2 Sampai nomor 8 Kalian ubah menjadi Bentuk pasten Pack Packing Yang merapikan Take Mengambil Kemudian Sea Melihat Swim Bernang Sail Belayar Atau melaut Be Menjadi Dan Eat Makan Silahkan kalian cari Bentuk pasten Oke My student Do you understand? Oke Next Oke My student For Today Our Lesson Thanks for your attention Terima kasih Sudah menyaksikan Pelajaran hari ini Jangan lupa Kalau ada Pertanyaan If you have a question You can call me Or Send message WA By Mr. Vita Oke My student Before we close our meeting And our lesson Let's say Hamdallah together Alhamdulillah Rabbil Alamin And pray Kibaratu Majlis Subhanakallah Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Antubu Ilaik And I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh